Kontribusi paling besar terhadap dogma dan doktrin itu apa, Mas? Orang tua lah. Orang tua? Ya nggak, jadi kita kan orang tua waktu kecil. Kecuali kita di Bantil Aswan, ya berarti guru kita. Kalau kita tinggalin sama nenek, ya nenek. Makanya akar dari samskara kita atau akar dari sudut pandang kita itu pasti orang tua. Ketika urusan sama orang tua selesai, masalah kita selesai semua. Ada yang bisa dihilangkan dari ini kan. Nggak bisa hilang. Jadi perlu diterima, ketika diterima energinya berubah jadi cinta, udah selesai. Nggak ada masalah. Jadi dendam waktu benci itu hanya akan merugikan kita sendiri, bukan orang lain. Misalnya kita benci, misalnya aku benci om Joko lah. Nggak ada ruginya om Joko, hidupnya akan baik-baik saja. Kita yang rusak. Tahap kedua dari mindfulness. Biasanya dinamakan beyond mindfulness. Artinya kita lebih menyadari yang sadar. Lebih menyadari yang sadar. Kalau mindfulness kan kita menyadari objeknya kan? Kalau ini kita menyadari aktivitas sadarnya. Otomatis nggak ada subjek, nggak ada objek. Selesai. Nah itu yang kita olah di peripheral. Terima kasih. Terima kasih. Mas Riko, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Di itu Mas, di buku Satsang, The Black Book itu kan dikatakan bahwa keinginan itu membawa pada penderitaan. Nah, ini kan dibahas dengan detail kan di buku tersebut gitu. Nah, Mas Riko bisa nggak jelasin bagaimana kita hidup itu bisa lepas dari yang namanya keinginan gitu Mas. Oke, nah sebelum itu kita perlu menjelaskan ini. Keinginan itu identik dengan kekurangan kan? Iya. Sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita punya otomatis kita tidak menginginkan. Karena kita udah punya. Dan sesuatu hanya akan terjadi ketika kita merasa sudah punya. Makanya keinginan itu membuat penderitaan. Selain penderitaan secara mental, secara letal kita juga akan menderita. Karena semakin kekurangan. Makanya perlu menyadari rasa keinginan. Keinginan itu muncul karena kita sedang melawan tayangan yang sedang hadir saat ini. Jadi perlawanannya atau resistensinya perlu disadari terlebih dahulu. Jadi resistensi itu sama dengan keinginan. Kalau kita melawan tayangan yang sedang nggak punya uang ya berarti kita ingin kaya, ya kan? Nah, itu disadari dulu resistensinya. Kemudian rasa kekurangan yang disadari. Tiba-tiba tayangannya akan berubah. Tapi kita nggak tahu berubahnya kapan. Misal, kita kekaya atau kita punya uang itu butuh 10 selet. Berarti kan kita perlu menjalani 10 frame, kan? Ada 9 batu loncatan yang perlu kita alami. Nah, kita nggak tahu itu. Itu yang kita tidak tahu secara detail. Makanya kita perlu menyewakan tubuh kita ke semesta. Kayak layangan. Sama-sama kalau pernah main layangan, kalau sama-sama melawan arah angin, pedot nggak? Iya, putus. Ya, sama. Makanya yang penting itu adalah kita tidak melawan arah angin. Tidak melawan aliran semesta kemana. Kayak tadilah, arum jeramnya udah diikuti aja. Pasti ketemu. Pasti terjadi. Nah, kadang teman-teman kan sudah mencoba untuk kemudian letting in, begitu ya. Terus, kok lama? Belum ada jawaban, gitu. Itu berarti masih berada di kekurangan. Nah, yang menyebabkan cepat sama lambatnya itu faktor apa menurut Mas Riko, gitu? Menurutku faktor veriferal. Oke. Periferal. Orang yang memang, kan kita saranin untuk veriferal pakai alarm, kan? Mereka yang perkembangan cepat, mereka melakukan itu. Periferal pakai alarm itu gimana sih, Mas? Ininya kita ajar veriferal, kemudian pakai alarm per 5 menit. Jadi, dalam satu hari itu, mereka sadar itu bisa berjam-jam. Oh, gitu. Kalau dikombinasikan lho. Intinya sedikit-sedikit, tapi sering gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai alarm, misal kita sadar, kemudian lupa-lupanya itu bisa dikajam. Lupanya lama. Lama, lupanya lama, berjam-jam. Kalau kita totalkan dalam sehari, mungkin cuma 5 menit total kita sadar. Tapi kalau pakai alarm, bisa jadi dikajam. Nah, di situ perkembangannya mulai bagus nih. Makanya, hasilnya yang paling penting, kalau menurut Om Joko ya, yang paling penting di dalam workshop writing-in, itu bukan workshop-nya. Tapi grup-nya. Grup-nya? Jadi, ada pembinaan setelah workshop. Diingatkan viral-viral, diingatkan sadari. Dan kita, mungkin sehari itu ada 500-an chat, 200 chat, gitu kan? Ngeri sih itu. Nah, yang penting itu sih, kalian perlu ada teman yang ingetin. Itu yang penting. Bukan kita ajari terus, udah kalian sendiri. Kan itu agak susah kan? Jadi, tetap perlu mengingat. Teman atau kita lah, kita-kita, Om Joko, Om Hari. Jadi, mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian sharing apa, pasti ada yang menjawab. Nah, itu yang paling penting, menurut kita. Iya, 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 oke. Nah, terus, lagi-lagi tentang The Black Book itu, satsang, buku satsang itu. Di halaman 159, ya kalau nggak salah, itu aku baca, kalau nggak salah gini deh. Mas Riko tuh nulis, keinginan tuh hanya muncul pada hal-hal yang sudah diketahui, gitu ya. Nah, Balita itu tidak pernah menginginkan yang namanya mobil. Karena dia belum kenal mobil, kan. Nah, bagaimana dengan keinginan untuk bertemu Tuhan, Mas Riko? Keinginan akan surga. Kenapa mereka begitu pengen? Padahal mereka belum tahu loh, Mas. Ya, karena dogma. Waktu kecil kita diajari bahwa Tuhan ada, surga ada, kehidupan selamatnya ada. Hanya ingin. Dan sebetulnya, orang-orang itu tidak ingin bertemu Tuhan, tidak. Mereka hanya ingin hidupnya bahagia. Tuhan diidentikan dengan kehidupan yang bahagia, ya kan. Kalau misal, Tuhan diidentikan dengan kehidupan yang menderita, ya kita nggak mungkin ingin bertemu Tuhan. Jadi, ini soal pemaknaan kita sendiri. Yang kita inginkan, aslinya, hidup bahagia itu doang. Dan itu disimbolkan dengan Tuhan. Karena, biasanya gini, waktu muda kita akan mencari duniawi. Waktu tua kita akan mencari ketuhanan, ya kan. Karena dengan anggapan, ketika muda, ternyata ketika tua, duniawi, ternyata tidak bisa memuaskan dahaga kita. Dahaga sih mencari. Kemudian kita geser ke ekstrim yang lain, ke Tuhan. Tapi disitu sama nggak aslinya. Sama-sama masih mencari. Ya, dahaganya nggak akan terpuaskan. Karena kita mencari Tuhan sebagai fenomena. Sebagai sosok. Atau sebagai kehadiran. Bukannya kekosongan. Oke, oke, oke. Sebagai sosok. Sebagai nomena. Sebagai fenomena. Fenomena. Yang bener kan nomena kan. Bukan sebagai kehadiran. Keberadaan. Bukan sebagai cinta itu sendiri. Kehiningan yang melatari semuanya. Iya, cocok juga. Mas Riko. Yang berkontribusi paling besar terhadap dogma dan doktrin itu apa, Mas? Orang tua lah. Orang tua. Yang ngajari. Kita kan orang tua. Waktu kecil. Kecuali kita di Bantiasuan ya berarti guru kita. Kalau kita tinggalnya sama nenek ya nenek. Makanya akar dari samskara kita atau akar dari sudut pandang kita itu pasti orang tua. Ketika urusan sama orang tua selesai, masalah kita selesai semua. Bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah? Nah, yang nyekolah ini siapa? Orang tua. Pasti dari orang tua. Pasti diajari duluan sama orang tuanya. Kemudian dimasukkan sekolah. Pasti saling berhubungan. Pasti dari orang tuanya duluan. Sekalang loh, orang sekolah SD kan tujuh tahun kan? Nah, selama tujuh tahun kan dia sama orang tuanya dulu. Betul sih, benar sih. Nah, di situ muncul nih rasa-rasa yang belum terproses, rasa-rasa yang belum disadari, dari situ. Makanya ketika itu sudah selesai, ya selesai. Iya. Nah, di bukunya Mas Riko kan lagi-lagi yang tidak boleh itu pada saat berdoa kan ada keinginan. Keinginan, karena keinginan itu basisnya mesti kekurangan gitu ya. Kita belum mencapai sesuatu gitu. Nah, bisa nggak kita berdoa tanpa kemudian, tanpa meminta gitu. Tanpa, jadi posisi kita itu tidak sebagai peminta gitu. Bisa nggak Mas Riko? Iya, nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Kan gampang kan? Doa kita itu kebanyakan terjadi ketika kita berhenti berdoa. Misal kita berdoa minta mobil, minta mobil gitu kan. Kemudian kita bosan. Kemudian kita berhenti berdoa. Kemudian nggak lama dapet mobil. Jadi bukan soal memintanya, tapi ketika kita berhenti meminta. Kemudian kita merasa sudah punya. Nah, sudah. Selesai hasilnya. Iya. Oke. Terus Mas Riko, ini teman-teman ada yang nyitip tanya ke saya. Saya mau bertanya Mas Yendra, kalau orang Jawa kan biasanya ketika ibu bapaknya meninggal gitu Mas, biasanya kan itu disuruh nyembelih kambing. Kalau tidak, katanya bisa diganggu atau mempersulit rezeki. Tapi saya tidak percaya apakah adat yang sudah melekat seperti itu bisa terjadi, meskipun saya tidak mempercayainya. Ini gimana Mas? Ini mungkin bisa digeneralisir ke case-case yang lain gitu. Oke. Bisa jadi. Bisa jadi terjadi. Karena percaya sama tidak percaya itu hasilnya sama kan. Kita perlu menyadari tidak percayanya itu kita melawan enggak? Kan ada yang tidak percayanya sebagai reaksi kan? Dari adat istri, adat kan. Oh iya iya. Itu pasti kejadian. Itu malah kejadian. Kejadian. Waduh, ini agak, ini harus pinter ya Mas ya? Iya kan? Kalau dia tanya, berarti dia ada rasa takut. Iya kan? Pasti kejadian. Iya bener ya. Aku sering ngalami kayak gitu gitu. Padahal aku udah, udah aku enggak percaya deh. Padahal itu hanya perlawanan terhadap percaya aja karena takut kejadian gitu ya Mas ya? Atau contoh lain lah, weton lah. Orang mau nikah, dikasih weton. Dia enggak percaya. Tapi tidak percayanya itu melawan kepercayaannya itu. Akhirnya kejadian. Nah tidak percaya yang benar itu bagaimana yang bikin enggak kejadian? Dijadari ketakutannya. Pasti muncul ketakutan. Kalau kita aware pasti muncul ketakutan. Enggak enak dirada cekot-cekot atau gimana. Nah itu, disadari. Dibiarkan apa adanya. Kemudian ya enggak akan terjadi apapun. Apa yang pernah, ada enggak Mas Riko dari cerita pribadi gitu? Awalnya dia, Mas Riko tuh takut soal apa bakal kejadian gitu. Terus kemudian setelah praktek menyadarinya, Oh justru malah enggak kejadian. Karena praktek menyadarinya itu bener gitu. Si, si. Lupa masih. Atau karena enggak pernah ada ketakutan barangkali harus cari-cari gitu ya. Mas Joko ya? Mas Joko apa, Ayo? Pernah, pernah, pernah praktek ini. Kalau Mas Joko gimana? Misalnya lagi ketakutan soal apa, tapi justru malah setelah disadari dengan cara yang benar, itu malah enggak kejadian gitu Mas Joko. Ini seharian penting Mas. Ini aja sih, mungkin jadi gambaran ya. Waktu itu kita mau ke luar kota. Aku, Mas Hari, Mas Riko. Ya. Satu bulan sebelumnya, Mas Hari tuh ngirim tiket. Oh, ini tiket murah. Anggaplah 300 ya. Ya, aku nyantai. Masih lama, kurang sebulan. Setelah kurang sekitar 25 hari baru aku beli Mas. Harganya naik 600 Mas. Wah, bingung aku Mas. Mas Hari kan dia ngejar murahnya tuh. Ya kan, dia takut mahal lah kan ya. Dia ngejar murah. Nah, aku ketika aku mau beli tuh harganya 600. 550 aku merasa bersalah. Ya, seharian tak cari. Akhirnya dapat yang 600 tetap. Enggak ada om, tetap kita harus beli 600. Oke, cari ke tempat tiket yang lain, dapatlah 575. Giliran aku beli untuk Mas Riko. 300 sekian. Padahal Mas Riko tak beli yang terakhir. Kenapa gak beli yang terakhir? Karena aku pikir, alah Mas Riko pasti gak akan mikir ini. Gak ada takut, gak ada apa dia kan ya. Tak beli yang terakhir aja lah. Dia dapat harga 800, biarin aku gitu. Malah 300 sekian. Nah, kayak gitu tuh sering. Oh gitu ya. Kayak gitu tuh sering. Ada lagi gak? Yang Mas Jopo sendiri gitu. Case pribadi gitu barangkali. Oh. Takut bisa istrinya selingkuh gitu. Aman lah itu. Iya. Itu, ano, bersejiwa itu. Berserjiwa, iya. Banyak sih. Apa ya? Banyak sih sebenernya ini. Si, aku malah blank. Tapi memang dengan disadari, justru malah ketakutan itu gak terjadi. Iya. Bahkan, kalau sudah terlanjur takut, ya. Sudah terlanjur takut, terus baru kita nyadarin kan. Oke. Itu, itu berubah. Sering sih. Terlanjur takut, baru kita nyadarin. Iya. Emosi takutnya itu tadi gitu. Iya. Sesimple apa cara menyadarinya gitu? Misalnya gini nih. Lagi, lagi, lagi takut. Eh, Joko lagi ini. Atau gini nih, soal anak ya. Aku udah tahu ilmu ini ya, gitu kan ya. Suatu saat keceplosan, marahin anakku. Oke. Nah, biasanya anak-anak itu kan, anakku atau siapapun ya, kalau dimarahin, mungkin si anak itu menjauh dari kita. Takut sama kita kan ya. Sehari, dua hari gitu. Nah, sudah terlanjur marah, baru tak sadarin. Aduh, aku tadi marah ini. Gitu kan, udah keceplosan. Terus tak sadari, aku biasanya duduk di sofa, diem gitu. Ini kameranya diputuk. Enggak usah. Backroundnya ketahuan, ntar. Nah, habis itu anakku tuh merasa seolah nggak seperti dimarahin. Atau contoh gini, istriku. Anakku itu sudah setahun belajar renang. Nah, selama setahun ini aku baru tahu kalau dia itu nggak pernah renang. Cuman kece-kece, main-main sebentar, selesai gitu ya. Nah, suatu hari, gurunya itu datang ke kita karena anakku tiba-tiba pinter renang. Bisa renang. Nanya, karena kita sering ngobrol ini sama gurunya ya. Soal kesadaran ya. Bu Irma habis ngerilis emosi apa, kok tiba-tiba Aisyah langsung bisa renang gitu. Memang istriku semingguan itu ngerilis ketakutan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, banyak lah sebenarnya ya. Kayak kemarin tuh yang simku mati itu. Jadi, simku itu mati hari ha, aku baru tahu. Berarti kan harus bikin baru toh ya. Ya, tiba-tiba ada yang bantu gini-gini-gini, aku ikutin prosesnya, selesai. Kayak gitulah. Pernah nggak dimarahin sama, atau dicuekin sama istri, terus kemudian kak diwawok, dineng gitu. Terus cara, cara nyadarinya gimana dan hasilnya seperti apa? Ini, ini, dulu aku sering ya. Ya, ya dulu, dulu sering. Jadi gini, aku tuh pergi sama mas Riko, nggak salah ya. Tapi jam 9 malam udah di rumah. Nah, tiba-tiba didiemin sama istriku. Jam 9 malam nih. Nah, aku duduk di sofa, muncul banyak pikiran pasti itu. Tahu gitu aku nggak pulang. Salah kok apa? Apa aku pergi lagi ya? Ini, aku tuh padahal pergi cuma seminggu sekali, kayak gitu. Muncul, wah rame tuh di pikiran. Aku diem aja. Sampai jam 11 malam, nggak disuruh pindah. Dibiarin. Oh, berarti ini beneran marah, gitu. Ya, disadari aja. Keinginan untuk, wah aku tak nongkrong lagi lah, pergi keluar lagi tuh kuat. Kuat ya? Iya, tak biarin. Jangan di pulang pagi nih, pulang. Nih, nanti aku gitu aja kan ya. Tak diemin. Besok pagi, tahu-tahu, membaik sendiri. Bahkan kayak nggak ada masalah. Bahkan lebih, lebih, lebih pesalah. Sip, sip, sip. Makanya, ini tuh materinya Mas Riko ini, itu kelas praktek. Gitu. Kalau teman-teman, jadi banyak alumni, apa, peserta itu. Mereka, saya udah ngedengerin materinya Om Riko. Banyak semuanya di YouTube, gitu ya. Tapi nggak praktek. Nah, setelah di kelas, otomatis kan diajak praktek sama Mas Riko. Baru disitu mulai. Oke, Mas Riko, atur suun, Mas Riko. Duh, ya ampun, rek. Kok ada satu contoh dari Sintar? Oke, gimana, 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 Mas Riko? Dua bulan lalu, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dia kan, olahraganya kan edikan. Gila gitu lah, agak-agak miring gitu lah. Jadi, sehari itu dia bisa olahraga dua kali. Oke. Nge-gym sama tenis. Seminggu. Bayangin, secapai apa dia. Ternyata dia olahraga itu untuk menurunkan berat badannya. Which is, ya menurutku biasa-biasa aja. Nggak, nggak over lah berat badannya. Menurutku. Tapi menurut dia ternyata over. Nah, ternyata dia olahraga itu untuk dia membenci. Dia membenci badannya, kemudian dia olahraga. Nah, ternyata dia menci badannya itu karena waktu kecil, dia itu pernah sama mamanya ada satu momen, sama mamanya. Dia itu, apa itu? Kan mamanya ambisi ada jadi model. Otomatis karena dia belum selesai ambisinya, dicukumkan ke anaknya, ya kan? Ada satu momen, Cinta lagi catwalk. Dia nggak mau. Nggak mau maju. Kemudian dicupit. Nah, dari situ muncul sakit hati sama ibunya. Dan itu belum tersadari ternyata momen itu. Kemudian, ternyata dia itu, kalau model itu kan beratnya harus sekitar, kalau dia kan tingginya 165, berarti ya bobotnya paling nggak 55 lah. Nah, dia itu 62. Which is ya nggak ada masalah aslinya. Tapi kalau mau model ya 55, biar kelihatan bagus di kamera. Katanya gitulah. Ternyata, kenapa kok dia tidak pernah melebihi bobot 62? Nggak pernah. Sebanyak apapun makanya nggak pernah lebih bobot 62. Ternyata, bobot tidak pernah melebihi bobot 62 itu hanya sebatas kenyamanan dia. Karena dengan bobot di lebih dari 55 dan kurang dari 62, dia nggak perlu jadi model. Dan kemudian disadari, pakai pertanyaan membalik pakai apa, waktu itu lupa kok. selesai, kemudian dia nggak terlalu banyak olahraga lagi, waktu itu di vila kan. Di vila, waktu kita lagi bareng Om Joko, Om Ari, kemudian selang satu hari, bobotnya itu turun 4 kiluan. Nggak ngapa-ngapa ya. Sekarang mungkin 59. Itu. Jadi perlu disadari sponsornya apa. Kalau kalian edit banget olahraga, perlu disadari. Mungkin kalian sedang lari dari sesuatu. Kita nggak pernah tahu. Jadi diam dulu, disadari. penting itu. Iya. OI-nya di situ, disadari. Tanpa pintu itu ada cara mencari sponsornya sih. Oke. Jadi nanti, cara mencari sponsornya ada ya. Di kelas ada? Di tanpa pintu. Di tanpa pintu ya. Kelas online. Oke, siap. Baik. Mas Riko, ini ada yang tanya gitu ya. Saya mau bertanya, Mas Yendra. Kalau ini, kita marah-marah dan emosi, itu kan energi juga, karena katanya energi, gimana sih? Itu kan energi, karena katanya energi tidak mengenal positif-negatif. Apakah energi marah-marah sama juga dengan energi seks? Jadi bisa kita gunakan untuk manifestasi juga gitu. Energi marah, bisa kita gunakan untuk manifestasi nggak sih? Misal, ini agak relate juga ketika kemudian orang, Nek Wong Jowo kan nyosot nge gitu, Mas. Nyempatani gitu kan, seringnya ada yang kejadian, tapi ya tergantung mungkin energinya orang beda-beda gitu. Gimana menurut Mas Riko? Nah, kan ada pertanyaan tentang energi seks. Nah, kita perlu tahu, seks itu apa sih? Itu dululah. Seks itu apa? Apakah seks hanya sekedar bersutupu? Tentu saja nggak. Seks itu kan berarti ada relate antara feminine dan masculine. Misal, aku ngomong Mas Yendra dengar, itu seks bukan? Seks kan? Misal, lebah yang membuahi bunga, itu kan juga seks. Makan. Kalau kita nggak mengap, kalau mulut kita nggak bolong, nggak bisa masuk. Berarti kan seks juga kan? Oke. Jadi semua hal di dunia itu hampir dibahasikan adalah kualitas seks. Jadi semuanya adalah energi seks. Semua itu kemarahan, mau itu kebencian, mau itu cinta. Itu adalah pada dasarnya seksualitas. Jadi nggak ada bedanya. Oke. Cuma kalau kita mau bilang, ya cuma sebatas polaritas. Jadi bukan dualitas yang benar. Kalau dualitas, itu kayak beda. Jadi kita punya termometer harusnya. Kalau itu dualitas, termometer kita dua. Buat mengukur yang panas sendiri, yang dingin sendiri. Tapi kan nggak. Termometer kan satu. Bisa buat mengukur dingin, bisa buat mengukur panas. Berarti apa yang dianggap panas adalah rasa dingin yang kurang dingin. Kurang dingin, semakin kurang dingin, semakin kurang dingin, akhirnya panas. Iya, iya. Dingin atau beku adalah rasa yang kurang panas. Kurang panas, kurang panas, kurang panas, kurang panas, akhirnya dingin. Itu polaritas. Akhirnya bisa naik turun. Nah, energinya kan sama. Iya. Intinya kalau kita gerakannya dari yang dingin atau yang membeku, ya pasti reaksinya atau realitanya jadi buruk. Kalau kita geraknya atau sponsor bergeraknya adalah dari prokreasi yang cinta, atau mungkin kedamaian, ya pasti hasilnya bagus. Tergantung. Kalau mau bergerak dari mana? Nah, itu pilihan kalian masing-masing. Sekali lagi itu sponsornya apa gitu ya? Sponsornya obat kuat, Kak, katanya. Tadi udah ada teman-teman mirroring ya. Solusinya mirroring. Silahkan teman-teman praktek mirroring dua minggu dulu sebelum ikut Zoom nanti di akhir bulan. Nah, Mas Yendra, mau nitip pertanyaan, apa perasaan dendam yang berkecamuk dalam diri saya berpengaruh buruk bagi saya sendiri? Misalnya rezeki jadi lebih seret sampai tak punya tabungan dan solusinya gimana cara menghilangkan rasa dendam saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya cuma sementara dan sulit untuk memaafkan orang tersebut. Banyak Mas yang udah berusaha untuk menghilangkan berusaha-berusaha-berusaha tapi tetap aja looping. Sembuh sih sebentar gitu ya. Tapi Balik. Iya, balik lagi. Gitu gimana Mas? Karena nggak ada yang bisa dihilangkan dari ini kan? Nggak bisa hilang. Jadi perlu diterima. Ketika diterima energinya berubah jadi cinta udah selesai. Nggak ada masalah. Jadi dendam mau itu benci itu hanya akan merugikan kita sendiri bukan orang lain. Misalnya kita benci misalnya aku benci om Joko lah. Nggak ada ruginya om Joko. Hidupnya akan baik-baik saja. Kita yang rusak. Karena energi itu tersimpan di dalam tubuh kita. Menyusun keseluruhan tubuh kita. Kemudian pasti kalau nggak jadi penyakit ya realitas kita jadi serot finansial atau apapun lah. Jadi perlu diakui kalau memang kita dendam baru kemudian diterima. Diterima itu ya dialami utuh gitu ya Mas ya. Tanpa ada resistensi gitu ya. Gitu ya teman-teman. Kalau mau ikut mirroring tanpa ikut kelas boleh nggak Mas Yendra? Boleh dong. Bukan papa. Kas. Sah-sah saja. Aman. Kas gitu ya. Bahas buku bayang-bayang Tuhan dong sedikit Mas Yendra. Aduh jangan dong beli aja baca sendiri ya. Silahkan beli aja baca sendiri gitu. Nanti kalau aduh baca buku yang lain dulu. Baca buku yang lain dulu baru baca buku bayang-bayang Tuhan ya. Jadi gitu saran dari Pak Direktur Bapak Joko ya. sarannya jangan baca buku bayang-bayang Tuhan dulu. Mending baca bukunya Mas Yendra yang lainnya dulu baru bayang-bayang Tuhan. Ntar aku beli bukunya bayang-bayang Tuhan deh. Silahkan. Silahkan. Nah Assalamualaikum Mas Yendra Salam Rahayu Semoga sehat selalu Mas Yendra dan Mas Yendra berserta tim semuanya. Ijin bertanya Mas untuk Mas Yoko. Yang pertama saya memiliki istri setiap hari kerjaannya main handphone sampai lupa ngurus anak. Wah ini keren nih istri yang seperti itu ya. dan suami selalu marah-marah ketika dikasih tau selalu ngeyel dan ketika dibiarin malah tambah menjadi-jadi. Ini mungkin bisa ditukar tambah ya Om ya. Saya sudah coba untuk dibiarin saja tapi belum ada dampak apa-apa. Ini bagus Mas ini Mas. Nanti solusinya bagaimana. Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua saya dulu punya usaha dan sempat Alhamdulillah cukup untuk beli apapun. Kemudian saya mengenal dunia trading. Aduh ini bagus juga trading ini. Untuk mengawali penderitaan bagus ya. Aku pernah 28 juta tapi seru sih. Dan habis semuanya sampai sekarang saya bekerja di perusahaan tapi sampai detik ini pun saya masih selalu penasaran dengan dunia trading. Dan selalu looping hari ini profit besoknya loss beserta modal-modalnya pertanyaannya apakah saya harus lanjut trading atau stop? Karena saya trading untuk menutupi hutang-hutang saya yang lalu. Terima kasih banyak Mas Indra dan Mas Riko mohon maaf jika terlalu panjang. Gitu Mas yang pertama tadi tentang istrinya itu Mas Jadi yang perlu dibiarkan itu tentu saja istrinya dibiarkan dan kita perlu mengakui bahwa itu adalah cerminan batin kita sendiri cerminan perasaan sama pikiran kita ya kan? Tadi dia protes aku udah membiarkan tapi tetap gitu-gitu aja tuh Mas gitu Nah ketika dia dari pertanyaannya kan kelihat dia posisikan sedirinya sebagai korban kan? Oke Kelihatan kan dari pertanyaannya intinya kita perlu mengambil tanggung jawab kita perlu memahami bahwa istri kita yang seperti itu adalah gara-gara kita juga kemudian pasti ada solusi solusinya ya tinggal disadari perasaannya ketika perasaannya berubah ya istrinya berubah misal Mas Yendral bercermin nih habis panggung tidur rambutnya berantakan yang dibenerin cerminnya apa? rambutnya rambutnya dong sama istri itu adalah cerminan dari suaminya suaminya adalah cerminan dari istrinya pasti hampir sama jadi perlu yang pertama paling penting itu kita perlu memposisikan diri kita sebagai kreatornya tidak menjadi korban tidak menjadi korban tidak sebagai korban tapi sebagai kreatornya yang memang gara-gara kita sendiri yang tukang menyadari itu tadi yang tukang nyawang yang nyekseni itu ya mas ya oke kalau sebagai korban ya salah mesti endingnya mesti masih salah meleset pasti praktiknya mesti meleset jadi itu poin temennya terneng poinnya disitu jangan memposisikan diri kita sebagai korban tapi kita sebagai kreatornya gitu ya oke sehingga yang pertama harus dilakukan adalah menyadari si yang kita anggap diri kita itu si Hendra si Joko ini yang lagi tidak suka dengan istri yang seperti itu itu pertama harus disadari dulu gitu nah itu stay stay start dari situ itu udah tepat gitu ya mas Riko tapi kalau kemudian masih oh ini kok masih gini-gini itu berarti posisinya dia masih sebagai korban nanti ganti sendiri ganti sendiri ya kalau enggak istrinya berubah ya pasti ganti istri kan gitu kan ya kan misal misal mas Hendra nih kemudian ganti perasaannya udah naik nih kecinta istrinya tetap sifatnya pasti mental pasti ganti orang karena mungkin ketika kemudian ini ibaratnya kalau mau sok-sokan gitu kan level kita udah naik gitu ya vibrasi energi kita udah naik gara-gara kita bisa menerima penuh gitu ya sementara si istri dia stuck disitu aja berarti kan akan dihadirkan yang 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 selaras dengan frekuensi kita gitu kurang lebihnya begitu kurang lebihnya gitu semangat semangat enggak aku menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya supaya tetap semangat Tom apapun yang terjadi gitu semuanya boleh hilang gitu ya tapi kesadaran gak boleh gitu ya cocok gitu oke nah titik pertanyaan mas yang trading tadi oh iya sorry sorry yang kedua trading kasihan gitu kan iya pasti rugi sih rungkat pasti rungkat pasti rungkat ya maksudnya mas Riko pernah aku enggak rungkat sih oh enggak rungkat aku untung sih untung ya jadi aku sekali enggak seru sih menurutku jadi aku sekali modal 3 juta jadi 97 oke oke dua mingguan dua mingguan seminggu intinya kalau kalian ingin nge-trick itu kan intinya kalau kalian main future ya misalnya entah itu crypto aku dulu crypto jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu nge-trick bandarnya iya kan kalau future kan mainan sama bandar jadi ada statistiknya jadi misal yang banyak statistiknya yang beli banyak kan ada statistiknya kan 56% buy yang sell 44 kan berarti kan oke kalau orangnya enggak ngerti dia pasti milih yang banyak ikut mayoritas kan tapi kalau bandar dia pasti nentuin yang dikit biar dia ada untuk ya kita perlu ikut yang dikit iya kan pasti menang kalau hitungan main jam-jam kita pasti menang tinggal diulang terus aja harus nge-trick bandarnya tinggal menang pasti menang tapi kalau kita sponsornya itu masih apa namanya kekurangan ya pasti tangan kita kurang aja nge-click-nge-click sendiri makanya kita perlu menyadari dulu kekurangannya baru kalian mungkin bisa main trading itu bisa berlaku untuk slot juga beda kalau slot kan enggak kelihatan statistiknya kalau itu kelihatan masih bisa diakali gimana kalau misalnya kita bikin kelas trading aja mas Yoko oke lanjut titik pertanyaan mas Yendra pengaruh turunnya dopamine akibat orgasme pria dan wanita terhadap penurunan atau kenaikan kualitas hidup gimana jadi turunnya dopamine kan karena ini kan karena si pria ejakulasi atau orgasme kering kalau si wanita karena orgasme puncak nah ketika dopamine-nya turun otomatis prolaktin-nya tinggi ketika prolaktin tinggi prolaktin itu kan hormon kebosanan kan kita akan bosan dengan pasangan kita terus kita akan bosan dengan ya intinya dengan rutinitas kalau pria dia akan nonton bokep setelah itu dan bokep sangat memfasilitasi penurunan dopamine yang tajam karena filmnya banyak kita gak bisa nonton film bokep yang sama dua kali karena sensasinya hilang ya kan nah semakin kita nonton bokep kita akan terus terset ke dalam genre-genre yang baru oke dari dari genre biasa ke pemerkosaan terus selama-lama LGBT itu genre bokepnya nah kalau dihubungan rumah tangga kalau kita sudah bosan sama pasangan gimana kira-kira akibatnya ya buyar kita akan mandang pasangan itu males akhirnya makanya di dalam kebanyakan orang Indonesia itu mengira kalau sudah menikah selesai cerita romansanya pasangan padahal gak tetap perlu dirawat jadi hubungan cinta itu kayak kita membangun taman bunga ya perlu dipopok perlu disirami maintenance-nya seperti apa maintenance-nya kita perlu menyadari pendaman yang muncul terkait istri terkait suami contoh gini lah misal mas Hendra ini misal keluarganya berasal dari lingkungan militer otomatis hidupnya kan disiplin kan istrinya musisi dia masih bisa belok-belok ya otomatis istrinya terbiasa menaruh handuk itu sembarangan setelah mandi mas Hendra-nya gak karena keluarga militer kan langsung kan dari situ kira-kira konflik gak dan konfliknya karena komunikasi kita gak bagus kita akan cenderung menyalakan menuding orang dan gak ada satu orang pun yang suka dituding atau disalahkan nah dari situ terciptalah konflik kemudian pendaman yang awalnya gara-gara handuk itu pendamannya kan dikit kan kemudian numpuk-numpuk banyak-banyak akhirnya cerai makanya banyak kasus di Indonesia orang cerai itu setelah anaknya menikah ketika ditanya anaknya ma kenapa cerai ya karena kamu sudah menikah aslinya aku sama bapakmu udah cocok udah gak cocok dari lama karena gak ada maintenance makanya 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 kalau di work supporting ini tuh ada khusus ya om jokok cara maintenance gimana setiap sebulan sekali lah perlu kalian lakukan biar hubungan harmonis kalian tuh terjaga terus-terus kalau soal ini mas soal yang bikin durasi pendek atau singkat itu kan salah satunya karena sering ejakulasi dengan pasangan ketika kemudian sudah praktik mirroring mas dan durasinya lama itu kan konsekuensinya ketika durasinya lama si pasangan kan juga akan cepat gampang keluar juga kan gantian gimana itu gini jadi orang punya durasi cepat itu bukan perkara dia sering ejakulasi bukan orang punya durasi cepat itu karena cara mainnya salah contoh lah cowok itu sering kali main dalam perasaan stres iya kan habis dari kantor nih bebannya banyak 5 ribu terus dia untuk merepas stresnya dia nge-seks berarti seks didekati dari nuansa kestresan iya kan badannya kaku nih kalian kalian seks nih ya pasti aja kalau ini cepat makanya jangan pernah mendekati seks dari nuansa yang negatif stres marah karena ini kebanyakan orang itu salah mengira jadi seks kalau didekati dari nuansa cemburu marah itu sangat dot iya kan anunya kan gitu kan kondensinya kan padahal enggak itu sangat berefek negatif di hampir seluruh kehidupan kalian bahkan kalau jadi anak bahaya kalau jadi anak bahaya kalau enggak jadi itu sangat berbahaya akan mempengaruhi mungkin dari segi finansial dan lain-lain karena kalian sedang melakukan sesuatu yang sangat apa ya sangat sakral seks kan sakral dari seks kalian lahir hidup kalian dibuat dari seks kemudian kalian mendekati seks dari nuansa marah otomatis kehidupan kalian akan diselumuti kemarahan jadi seks itu ibaratnya kayak memperbesar itu kalian nuansa kalian kalau kalian mendekati nuansa mendekati seks dari nuansa setres ya setres kalian semakin besar besoknya bukan setelahnya tapi besoknya kalian akan lebih stress kemudian seks lagi besoknya makin stress lagi jadi kayak lingkaran setan jadi hanya dekati seks dalam kondisi kalian nuansanya itu penuh cinta jangan selain itu kalau lagi ada masalah ini kalian bertengkar jangan dilanjut dulu seks kalian perlu berbaikan dulu maaf-maafan dulu baru seks kesalahan orang rumah tangga adalah ketika marahan mereka mengira solusinya seks padahal enggak seks justru akan mengubur masalahnya itu ke kedalaman kalian akhirnya enggak sadar lama-lama kalian benci pasangan kalian tanpa tahu sebabnya apa oke enggak bahaya pertanyaanku yang tadi mas ketika kemudian si cowok yang durasinya lama itu kan justru si cewek justru malah sering ejakulasi nah dalam konteks berserjiwa bagaimana menyeraskan ini gitu memahamkan ini antara kedua pasangan jadi gini kalau wanita itu kan orgasmenya ada tiga jenis orgasme glitoris orgasme apa namanya g-spot orgasme cervix yang mempengaruhi yang mempengaruhi dopamin itu orgasme cervix which is orgasme cervix adalah salah satu jenis orgasme yang susah didapat kecuali kalian posisinya lotus karena letaknya sangat di ujung dengan posisi misionaris kalian enggak bisa dogi juga enggak bisa misionaris paling orgasme glitoris dogi paling orgasme g-spot tapi kalau lotus orgasme cervix kalau kalian punya trauma punya masalah apa kalian kena orgasme cervix sekali dua kali trauma kalian selesai karena wanita pusat traumanya adalah di cervix kalau kalian orgasme cervix selesai sudah tidak ada masalah lotus itu apa sih? lotus itu posisi duduk misalnya aku disini nih jawabannya disini oh gitu nah ditiru itu ya teman-teman ya kan pasti nyolok dan pasti kena kan kenapa enggak pakai jari aja? pakai jari pun bisa tapi kan agak susah dalam orgasme cervix yang diperlukan adalah gerakan wanitanya bukan cowoknya masalahnya itu makanya kalau orgasme g-spot glitoris pakai jari bisa kalau cervix kemungkinan besar lucu komentar ya teman-teman seneng ya dicampasnya nih nah berdasarkan kan banyak kan cewek-cewek diperjiwakan kalau mereka yang sudah orgasme kemudian praktek berjiwa mereka suka tidak orgasme oke karena energinya terjaga di posisi full enggak terbuang melalui ejakulasi kalau kita orgasme kan kayak dilempar dari tebing gitu kak jatuh gitu ya jadi kita cuma ngatas ya udah diatas terus nah itu yang bikin dan kadang mempengaruhi fisik kali ya mempengaruhi fisik mental juga jadi hampir kebanyakan kan kita aku sama Ujokan sudah ada grup dari tahun 2016 kak oke kebanyakan hampir 80% mereka paham tulisanku itu setelah praktek berjiwa oke oke jadi hampir 5 tahun itu mereka baca seakan-akan paham tapi enggak paham ternyata setelah praktek berjiwa bisa baru paham iya iya teman-teman nanti bisa daftar berjiwa iya nanti bisa daftar di kita ya jangan daftar di kami ya daftar di kita aja kami biarin ngajiroso aja katanya direkturnya empat pintu nitip pertanyaan ah buat mas Riko bagaimana agar hubungan dengan pasangan seperti masa pacaran terus seperti mas Riko dan mbak Sinta nah gitu tuh ya jangan nikah ya mas ya pacaran aja terus gitu ya mas ya masalahnya tuh bukan dinikah atau enggak terus tapi pernikahan itu kita anggap ceritanya udah selesai kita anggap jaminan bahwa cinta akan terus bertahan di situ nah itu kalau menikah kita anggap ya cuma sebatas prosesi enggak ada masalah masalahnya pernikahan kita anggap finish ya sudah enggak perlu maintenance ya pasti turun pasti kalian akan banyak bendaman dan ya pasti kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis setelah itu makanya perlu maintenance kayak kalian merawat taman ya perlu kalian maintenance kalau kalian biarkan ya pasti jadi padang rimba jadi hutan tempat ular nah itu dan lagi-lagi tetap kekesadaran semuanya kekesadaran ya mas ya apapun masalahnya jawabannya disitu saya ingin menanyakan apakah manfaat mindfulness dan apakah termasuk dalam meditasi terima kasih mas sindra mindfulness oke jadi mindfulness itu kan kita sadar terhadap apa yang dilakukan kan oke itu adalah tahap pertama jadi ada tahap kedua dari mindfulness biasanya dinamakan beyond mindfulness oke artinya kita lebih menyadari yang sadar lebih menyadari yang sadar kalau mindfulness kan kita menyadari objeknya kan nah kali ini kita menyadari aktivitas sadarnya otomatis gak ada subjek gak ada objek selesai oke nah itu yang kita olah di peripheral nanti praktiknya langsung teman-teman di workshop ya tanggal 31 November sampai 1 Oktober silahkan teman-teman bisa ikut zoomnya dan nanti akan di maintenance di grup ya di grup itu diskusinya masif banget 24 jam teman-teman bisa sharing di sana bisa tanya apa aja dan pasti akan dijawab gak ada pertanyaan yang tidak dijawab di situ teman-teman yang sudah-sudah mungkin bisa memberikan testimoni barangkali karena aku juga ikut tergabung di grup tersebut gitu ya nah ini saya masuk ke termin akhir teman-teman semuanya saya ingin menanyakan sama Mas Riko bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan cerita-cerita atau doktrin-doktrin masa lalu untuk bisa menyampaikan membiarkannya berlalu gitu disadari yang ingin memunculkan disadari yang ingin memunculkan kalau berusaha munculkan justru gak muncul dia sembunyi aslinya semua itu akan muncul di kehidupan kalian sehari-hari lewat interaksi kalian sama istri sama teman kerja sama Anu ya itu ketika muncul disadari jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari kalian gak perlu bertapa di gua kalian interaksi di pasar ketemu orang itu masih terpicu kalau kalian pakai kaca mata merah kalian mau ngeliat daun ya warnanya merah nah dari situ terpicu makanya kalian gak perlu menjauh dari kehidupan sehari-hari oke dua pertanyaan terakhir untuk mas Riko mas Riko aku meminta tips dan saran supaya bisa damai terus dengan alam semesta gitu nah disadari yang menginginkan kedamaian terus-menerus itu kan kekurangan ya kekurangan sama dengan yang jadi korban tadi ya mas ya iya jadi perlu disadari jokonya ketika joko gak ada ya kalian damai kan gitu doang kan nasrinya kan gampangnya kan ketika gak ada joko ya kita damai kita damai ketika ada joko ya ruwet iya terus pokoknya intinya tadi loh siapa siapa yang diidolakan mas Riko tadi astavakra astavakra iya astavakra ya yang itu yang cerita apa jika kamu menyampaikan rencanamu terhadap kalau kamu pengen buat Tuhan tertawa sampaikan rencanamu kepadanya gitu ya kita ini sok tau kan lebih sok tau daripada semesta itu intinya kan begitu ya kita adalah Tuhan itu sendiri rahayu mas terakhir mas titip salam buat mas Riko dan titip pertanyaan buat beliau antara kesadaran dan hidup mana yang lebih tinggi derajatnya terima kasih buat Naji Rosso dan semoga sukses selalu nah sama kesadaran sama kehidupan kan sama gak ada bedanya jadi live stream ya sama dengan awareness sama dua-duanya sama ketika kita sadar kita sadarnya bukan sebagai joko tapi sebagai kehidupan kehidupan yang sadar oke oke ya teman-teman semuanya yang live yang pengen ikut grup WA kita gak ada grup WA adanya di telegram Naji Rosso itu ada kalau grup WA kita ada grup Naji Rosso peduli jadi disitu teman-teman yang ikut berbagi gitu kadang kita sedekah bersama-sama ada 20 ribu ada 10 ribu terus setiap bulan kita cari orang yang paling membutuhkan itu grupnya hanya ada itu jadi kalau teman-teman butuh grup yang sekiranya pengen men-trigger teman-teman untuk bisa bertumbuh secara spiritualitas silahkan teman-teman ikut acaranya Mas Riko nanti di tanggal 31 sampai 1 Oktober Zoom nanti disitu teman-teman akan benar-benar dibimbing gitu ya karena saya tidak punya kapasitas untuk membersamai perjalanan spiritual teman-teman mungkin itu kapabilitas itu mungkin bisa di handle sama teman-teman di tanpa pintu baik teman-teman semuanya Mas Riko terima kasih banyak atas segala apa ya atas segala insight yang dibagi pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bertumbuh bersama ya matur suun Mas Riko sami-sami selamat menikmati 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 selamat menikmati